Intro Dalam event Piala DPRD, Kota Malang mempertandingkan spring 100-200 meter, lompat jauh dan lari jarak jauh, 1000-3000 meter, serta tolak peluru, diikuti oleh seluruh pelajar se-Kota Malang dari SD hingga SMA. Hal ini untuk menggali potensi atletik di Kota Malang agar tetap memiliki performa baik dalam mengikuti berbagai kejuaraan di sepanjang tahun, sehingga bibit-bibit baru mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Kita berhasil mengadakan acara Lomba Atletik Pelajar se-Malang Kota Dengan Piala DPRD kami begitu semangat, Atletik Kota Malang, pasti Kota Malang bisa menambah atlet-atletik untuk persiapan event-event yang akan datang. Yang dilombakan berapa? Kita lombakan sprint 100-200, kemudian lompat jauh, kemudian untuk lari jauhnya 1000 dan 3000 meter, kemudian nomor lempar itu tolak peluru. Ini kita adakan tingkat SD, SMP dan SMA maupun SMK. Kenapa tujuannya? Tujuannya kita menggali lagi atlet-atletik di mana sekarang itu harus kita lebih sebarluaskan karena kita membutuhkan atlet-atletik Kota Malang supaya tetap bertahan untuk di masa-masa untuk event-event yang akan datang. Jadi kita masih ada bibit-bibit yang baru lagi. Diharapkan agar para atlet bisa memiliki pengalaman dan kompetisi dalam berbagai kejuaraan. Salah satunya untuk persiapan 4PROV 2025 datang di Malang Raya. Dari Kota Malang, Leon Arista, Newspot ATV mengaporkan.